Penyelidikan terhadap pejabat memalukan, Po Xilai, meluas ke Makau November lalu. Lebih dari enam orang dari sebuah kasino di Makau telah dipanggil oleh aparat China berkaitan dengan hubungannya dengan Po Xilai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Makau telah menjadi pusat perjudian di China. Aparat mencurigai tempat ini menjadi sarang korupsi. Mantan Ketua Partai Chongqing, Po Xilai, menghadapi dakwaan atas kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan kasus pembunuhan pengusaha Inggris, Neil Haywood, yang dilakukan istri Po. Meski belum ada dakwaan resmi, tapi jaksa telah diminta menyelidikinya. Mereka tidak boleh terburu-buru dalam kasus ini. Kasus ini telah berlangsung lama, jadi mereka harus pastikan ada kemajuan. Setidaknya ini akan mengurangi konflik penanganan investigasi. Mereka ingin memastikan punya cukup bukti untuk kasus ini. Menurut surat kabar The Times, enam orang telah diminta keterangannya untuk kasus pencucian uang yang melibatkan seorang mantan pejabat senior China dalam kasus korupsi. September lalu, Badan Kedisiplinan Internal PKJ memecat Po Xilai dari keanggotaan partai. Dia tidak lagi muncul di publik sejak pemecatannya sebagai ketua partai Chongqing. Maret lalu, sebelum itu dia pergi ke Makau untuk bertemu dengan mantan kepala eksekutif Edmund Ho Februari lalu. Makau merupakan industri kasino raksasa yang merauk keuntungan enam kali lebih banyak dari pejudian di Las Vegas. Pihak China telah membatasi jumlah uang yang bisa dibawa keluar dari negara ini. Tapi Makau dipandang sebagai tempat yang bisa membuat para pejabat korup melarikan uangnya ke luar negeri. Kejatuhan Po telah membongkar sebuah perebutan kekuasaan yang kompleks dalam tubuh PKJ dan mengancam transisi kekuasaan pada November lalu. Pemimpin China sendiri belum mengumumkan kapan Po akan diadili. Meski menurut spekulasi, pengadilan akan terjadi bulan Maret depan. Ketika transisi kekuasaan selesai, Hu Jintao membuka jalan untuk Xi Jinping menjadi pemimpin baru PKJ.